Bukti CCTV buat Sen tak berkutih, kini diburu polisi karena terlibat dalam kasus kematian Tang Monida. Pengadilan Provinsi Nontaburi akhirnya mengeluarkan surat penangkapan bagi salah satu saksi kunci dalam kasus kematian Tang Monida. Yakni Sen, Sen diketahui berbohong karena mengatakan jika Tang Monida jatuh ke sungai dan tewas saat hendak buang air kecil. Tak hanya itu, Sen mengatakan jika sebelum Tang Monida jatuh, ternyata Mo sempat memegang kakinya. Namun dari CCTV yang didapat, ternyata diketahui tak ada bayangan saat dianjungan speedboat yang menurut Sen tempat di mana Tang Monida hendak buang air. Selain itu, pengadilan Nontaburi juga menetapkan Sen sebagai persangka dalam kasus kematian Tang Monida. Karena dinilai lalai saat berada di atas speedboat, lalayannya tersebut kemudian menyebabkan Tang Monida tewas. Sen menjadi salah satu saksi yang cukup kencar dipertanyakan oleh banyak orang kait kasus kematiannya Tang Monida. Asalnya, dalam keterangan Sen kepada pihak penyidik, ia diduga masih melakukan kontak fisik di mana Tang Monida memegang kaki dirinya saat buang air kecil. Namun, tepat Sabtu 2 Maret 2022, Sen menjelit tersangka dalam kematian mendiang Tang Monida. Pengadilan Provinsi Nontaburi menyetujui surat perintah penangkapan usapan Manomaira atau Sen karena kelalaian yang menyebabkan Tang Monida jatuh dari speedboat hingga tewas di tengah sungai Cokraya. Dilaporkan bahwa pengadilan Provinsi Nontaburi mempertimbangkan permintaan petugas investigasi. Kemudian disetujui lah perintah penangkapan nomor 162 garis miring 2565. Anggal 2 April 2022, perintah untuk menangkapan. Sebagai tersangka ketiga dalam dugaan pelanggaran bertindak sembrono dan perbuatan itu menyebabkan kematian orang lain. Sen menjadi orang ketiga yang menjadi tersangka dalam kematian Tang Monida, penyusul por, berobat, dan sebelumnya telah didakwa dengan kasus kelalaian dalam mengemudi. Siapa sebenarnya Sen dan kenapa dia ada di speedboat bersama Tang Monida?